Pagi Pak. Sampai pagi Pak. Pagi Pak. Kita mulai kuliah minggu ke-10. Sistem Formasi Management dengan topik. Nah topiknya adalah, ntar saya buka dulu ya. Business Intelligence. Apa sih Business Intelligence itu? Nah itu kita akan bahas. Jadi sumber referensinya adalah dari buku Management Information System, Kenneth C. Loudon. Topik hari ini adalah, nah ini dia. Apakah bisa dilihat? Belum? Belum bisa dilihat ya. Belum Pak. Sudah ya? Kelihatan? Sudah. Oke, ini dia topiknya. Jadi begini, ini sudah saya rekam ya. Jadi Anda siap-siap di sana ya. Topik area mana? Topik area? Hadir, Pak. Oke. Kalau saya panggil harus respon ya. Menunjukkan Anda fokus, hadir, dan fokus. Nah itu ada suara yang bocor. Suara dari mana? Oke. Jadi Anda hanya boleh buka microphone kalau saya tanya atau Anda bertanya. Supaya nggak bocor suaranya ya. Sedangkan videonya online terus ya. Kecuali kalau Anda mau ke toilet, mungkin bolehlah off sebentar. Jadi ada dunia sekarang, dunia modern sekarang. Mulai sekarang sampai 5, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun akan datang. Itu adalah dunia teknologi informasi. Buktinya apa? Anda semua nggak bisa terlepas dari internet. Tiap hari Anda pakai internet melalui HP Anda. Jadi Anda gunakan gadget HP, laptop, internet, bahkan HP itu semua orang punya. Indonesia penduduknya 260 jutaan gitu ya. 270 juta. Tapi jumlah HP-nya 300 juta lebih. 320 juta lebih HP. Lebih banyak dari penduduk Indonesia. Itu artinya hampir nggak ada orang di Indonesia ini atau di dunia yang nggak berhubungan dengan TI. Mungkin orang-orang di pedalaman kali ya. Suku Badui, suku Kampung Naga, suku mana lagi gitu ya. Jadi kalau 80% orang di dunia ini berhubungan dengan teknologi informasi. 20% mungkin ya tadi suku-suku tertinggal di pedalaman. Seterusnya. Bahkan kegiatan manusia pun pasti ada TI-nya. Anda beli tiket kereta api, pesawat terbang, online ada TI-nya. Kuliah apalagi? Belanja, Tokopedia. Kemarin Sopi lagi besar-besaran tuh diskonnya. Kuliah sempat beli apa di Sopi? Murah sekali. Saya aja sempit kelewat tuh missing. Biasanya saya suka nincir-nincir gitu. Murah semurah-murahnya. Jadi sudah jadi tren, kebutuhan, dan bagian dari kehidupan kita. Kalau istilah bahasa Inggris itu embedded. Embedded itu artinya sudah melekat ke dalam hidup kita. Nah, jadi nggak ada lagi mahasiswa yang mengatakan saya nggak suka teknologi informasi sebenarnya. Makanya saya nggak begitu serius. Belajar SIM, belajar PSMDB, belajar... Pokoknya pelajaran-pelajaran TI di akutansi. Saya nggak suka. Makanya saya milih akutansi. Saya hindari. Itu kesalahan total. Menteri Nadiem, yang sekarang jadi Menteri Pendidikan, akan merombak semua kurikulum di perguruan tinggi. Dengan memasukkan 30% sampai 40% konten IT. Semua jurusan. Diperdalam. Bukan dikurangi. Diperbanyak. Ini nggak boleh lagi Anda mengatakan karena saya nggak suka TI makanya. Saya masuk akutansi. Karena saya nggak suka TI, saya masuk sastra Inggris. Sastra Inggris pun IT-nya banyak. Ada namanya digital literatur dan sebagainya. Nah, ada lima teknologi informasi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia sekarang dan akan datang. Yang pertama adalah internet. Anda udah tahu semua. Yang kedua adalah internet of things. I-O-T. Kalau bahasa Indonesia-nya I-O-T. I-O-T. Jadi artinya alat-alat elektronik yang ada di sekitar Anda dikendalikan, diintegrasikan oleh internet. Seperti kasus yang sudah kita bahas. Saya lupa kasus yang menggunakan I-O-T. Kalau nggak salah mobil pintar. Nah, kemarin ditanya juga di UTS. Mobil pintar adalah satu contoh penggunaan teknologi I-O-T. Di mobil itu semuanya pakai IT. RAM-nya pakai software, komputer. Lampu-lampu, semua serba komputer, semua komponen-komponen yang ada di mobil itu. Kecuali rodanya kali ya. Jadi semua alat yang ada di mobil pintar itu, itu dikontrol oleh komputer. Tapi software-nya beda-beda, alatnya beda-beda. Disatukan oleh teknologi internet yang namanya I-O-T. Anda baca lagi di kasus mobil pintar. Itu contoh yang paling gampang memahami apa itu I-O-T dan bagaimana penerapannya. Studi kasus itu kan penerapan. Jadi bagus kan? Buku ini ada studi kasusnya. Cases. Cases ya. Jadi teorinya nggak ngambang-ngambang. Mobil pintar itu sebenarnya, semua mobil yang harganya 300 juta ke atas. Itu adalah mobil pintar. Anda kalau ke kampus naik angkot warna hijau itu, ya itu bukan mobil pintar. Itu mobil zaman tahun 70-80-an. Nggak ada itu I-O-T. Tapi kalau Anda naik mobil atau punya mobil orang tua Anda 300 juta ke atas, itu pasti ada I-O-T. Jadi misalnya Anda mau mundur, mobil Anda itu mau mundur. Itu ada layar komputer di mobilnya. Untuk menampakkan di belakang kosong atau nggak ada halangan atau apa. Bahkan belakang mobil dilengkapi dengan sensor. Jadi kalau ada benda yang sudah dekat sekali, mau tabrakan, dia bunyi. Jadi itu sudah IT sebenarnya. Masalahnya apakah itu pakai I-O-T atau tidak? Itu saja. Tidak semua internet adalah internet of things. Tidak semua alat-alat yang berbasis teknologi informasi atau komputer atau berbasis prosesor, itu diintegrasikan oleh I-O-T. Tidak semua. Tapi kalau diintegrasikan, itu akan lebih canggih lagi. Lebih banyak lagi manfaatnya. Contohnya di kasus mobil pintar. Anda baca ulang lagi. Ada big datanya di sana dan sebagainya. Sehingga si supirnya tanpa terasa mengalami proses profiling. Terus dimonitor ada GPS-nya. Dia pergi kemana saja. Berhenti berapa kali di mana saja. Ibu-ibu senang kalau suaminya punya mobil pintar pakai I-O-T. Jadi kalau suaminya bohong, saya meeting jam 10 malam baru pulang. Nanti kelihatan dia bisa baca data yang ada di mobil itu. Pakai HP-nya, dia tidak usah masuk ke dalam mobil. Pakai HP saja si ibu-ibu itu baca. Mobil itu mampir kemana saja. Ketahuan ternyata mampir ke mall, ke toko A, ke toko B, ke tempat pijat A, pijat B. Jadi ketahuan tidak seberbohong. Teknologi tidak bisa dibohong-bohongi. Sulit sekali dibohongi. Yang bisa membohongi teknologi itu hanya orang yang sangat pintar dalam IT namanya hacker. Tidak semua orang jadi hacker. Jadi dengan kata lain, teknologi-kata lain tidak bisa dibohongi. Kalau mobilnya mampir ke sana, ke sini, pakai GPS kelihatan terkam di big datanya atau dilihat pakai HP, kalau pakai internet of thing, jadi terhubung ke alat-alat lain, terlihat oleh HP, oleh istrinya, yaudah, dia tidak bisa membohong. Itu kalau mau dari sisi selingkuhan. Tapi dari sisi yang lain misalnya, persewaan mobil, itu juga konsumen tidak bisa berbohong. Perjanjiannya tidak boleh keluar kota mobilnya. Kalau keluar kota didenda. Saya tidak keluar kota kok, saya cuma nyewanya dalam kota saja. Dibuka pakai HP si pemiliknya. Nah itu bapak ke garut itu kelihatan denda. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Itu kedua. Kenologi kedua. Yang ketiga adalah yang namanya internet of thing. Terus yang ketiga itu adalah artificial intelligence atau machine learning. jadi suatu aplikasi yang membuat komputer itu jadi pinter ya. Punya kecerdasan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah big data. Nah big data itu adalah perkembangan teknologi terbaru dari database. Nah ini yang sekarang kita bahasin. Terus yang kelima adalah apa yang kelima ya? Lupa saya. Yang kelima. Siapa yang tahu yang kelima apa? Yang belum saya sebutkan apa? Ada lima. Perkembangan IT yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia sekarang dan akan datang. Empat sudah. Yang kelima adalah saya lupa cari aja nanti di Google ya. Nah yang saya ingin katakan dengan membahas ini adalah bahwa topik ini menjadi sangat penting. Karena topik ini adalah satu dari lima perkembangan TI utama yang mempengaruhi kehidupan manusia sekarang dan akan datang. Nah oleh karena itu Menteri Pendidikan kita ini unik ya. Dia anak muda. S2-nya jurusan administrasi bisnis. Bisnis manajemen bisnis. Tapi dia sangat kental pengawasannya terhadap penggunaan teknologi informasi. Sampai dia punya ide membuat aplikasi transportation online. Online transportation yang pertama itu adalah Gojek sebenarnya. Baru Grab. Gojek gagal di Indonesia. Enggak berhasil. Negara lain berhasil. Grab lebih berhasil. Bayangkan. Jadi orang yang bukan latar belakang TI sekarang ini bisa masuk ke dunia TI. Walaupun tidak terlalu teknis. Jadi Anda juga bisa menjadi pakar TI atau bekerja di bidang TI. Contohnya Menteri Nadib. Dia lulusan S1-nya kalau nggak salah ekonomi. S2-nya manajemen bisnis di Amerika. Dia punya ide membuat konsep. Ide-ide bisnis berbasis TI seperti ini nggak terpikir oleh orang-orang TI yang terlalu berpikir teknikal. Nggak pikir sama mereka. Makanya muncullah Gojek. Karena dia dibesarkan dalam lingkungan TI di Singapura di negara-negara lain. Dia itu salah satu orang terkaya di Indonesia. Harta kekayaannya itu 7 triliun. Sedikit loh orang Indonesia yang punya harta di atas 1 triliun. Jangan diukur dengan dosen. Dosen kayak saya hartanya cuma 3 juta di ATM. 3 juta itu kalau 1 triliun itu seribu miliar. Jadi kalau dalam juta 1 triliun itu adalah 1 juta-juta. 1 juta-juta. Nah dosen cuma punya 3 dari 1 juta. Jadi kalau mau jadi orang kaya Anda jangan jadi guru dosen itu pengabdian. Jangan jadi pegawai negeri juga. Ya Asri ya. Nanti korupsi kalau pegawai negeri kaya pasti korupsi. Pasti. Cuma nggak ketahuan aja. Ya kan? Dari 517 kepala daerah seluruh Indonesia 80%-nya diduga itu korupsi. Oleh suatu riset. Lembaga riset dan juga majalah Tempo juga pernah memuas seperti itu. Tapi kenapa yang ditangkap cuma beberapa aja? dia nggak ketahuan. Kanggi mereka nggak tahu korupsinya cara gimana. KPK sempit nggak tahu juga. Jadi yang ketangkap kemarin mana orang Cimahi siapa di sini? Tauhliya orang mana? Orang Garut, Pak. Alhamdulillah jadi nggak malu. Siapa orang Cimahi? Taufik orang mana? Bandung Barat, Pak. Bandung Barat sama juga Bandung Barat juga beberapa bupatinya masuk KPK. Cimahi tiga wali kota. Memalukan nggak? Tiga wali kota masuk penjara semua. untung aja saya dulu tapi saya dulu milih dia juga ya. Habisnya nggak ada pilihan lain? Ya bukan salah saya lah. Cuma saya nggak tahu isi hatinya. Ya jadi kalau mau kaya berbisnis lah Anda berbasis teknologi informasi. Itu pesan saya buat Anda semua. Karena teknologi informasi adalah teknologi masa depan. Tapi kalau dia udah kaya bisnis teknologi informasi kasih tahu saya. Pak, saya benar kata Bapak. Salah satu teknologi informasi yang sangat menentukan perkembangannya sangat kesat itu adalah big data. Oleh karena itu dalam kurikulum perguruan tinggi itu nanti akan diajarkan harus diajarkan tentang big data lebih banyak. Disebutnya sebagai literasi data. Pokoknya data yang berhubungan dengan teknologi informasi itu diajarkan lebih banyak. Oleh karena itu topik ini saya akan bahas dua kali. K10 dan K11. Minggu depan kita masih bahas. Karena salah satu topik yang memang penting dengan harapan Anda tidak hanya memenuhi learning objektif 1, 2, 3 saja. Ini yang saya inginkan Anda 1, 2, 3. Ini utama. Harus bisa. Harus memenuhi ini. Tapi juga literasi data. Anda jadi mengerti semua istilah-istilah yang berhubungan dengan data digital. Dan perkembangan terbarunya. kita mulai dari judul Foundation of Business Intelligence. Jadi ini adalah foundationnya. Kalau dua kali pertemuan tidak mungkin. Business Intelligence itu satu mata kuliah tersendiri kalau di kampus-kampus. Kita dasar-dasarnya saja. Jadi sebenarnya tidak berat. Cuma diminta Anda menguasai dasar-dasarnya saja. Kalau ada nilainya 8, 20 berarti Anda memang tidak belajar. Tidak baca. referensinya banyak. Kalau Anda buka di Google Business Intelligence banyak sekali. Jadi Anda pilih-pilih saja yang mana yang sesuai dengan learning objektif 1, 2, 3. Ini saja. Itu yang Anda yang lainnya nanti saja. Kalau sudah lulus baru Anda baca-baca lagi. Nah Business Intelligence itu muncul apa sih Business Intelligence itu? Yaitu proses bisnis sebenarnya. Proses bisnis di perusahaan yang menggunakan data digital untuk mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dari data tersebut. Apa itu maksudnya? Hidden pattern. Nah data itu sebenarnya kalau sudah banyak dia membentuk suatu pola. Saya ambil contoh gini ya. Anda waktu kecil dikasih nggak sama orang tua Anda mainan-mainan puzzle? Suci pernah nggak dikasih mainan puzzle? Boneka Barbie? Pernah? Pernah ya? Pernah. Tapi suci dikasih kepalanya doang. puzzle dia lepas-lepas gitu. Nah itu sebenarnya permainan itu penting. Kalau kita paham itu kita jadi paham juga bahwa data itu seperti puzzle. Dia lepas-lepas. Lalu Anda diminta menyusun potongan-potongan itu sehingga membentuk sesuatu. Itu namanya pattern. Pola. Kalau satu potongan nggak ketemu tuh polanya. Jadi kalau datanya sedikit nggak dapet tuh polanya. Nggak kelihatan. Tapi begitu potongannya banyak, lengkap, maka Anda susun-susun jadilah dia bentuk sesuatu. Mungkin yang lebih rumit lagi itu main apa namanya. Ya itulah. Macem-macem ya. Jadi puzzle itu ada yang sederhana, ada yang rumit. Itu mirip-mirip dengan data. Data kalau sedikit nggak kelihatan. polanya. Semakin banyak, semakin kuat. Gambarnya semakin terang. Polanya semakin terang. Nah itulah intinya. Sederhananya kayak gitu. Saya kasih contoh yang kedua. Jadi bisnis intinya itu. Saya nanya ke bulan. Bulan, hari apa mahasiswa paling banyak tidak masuk kampus polban? sebut aja asal-asal aja nggak apa-apa. Hari apa? Tadi banyak bolos di luar Sabtu Minggu. Bebas Pak. Bebas. Hari Selasa misalkan. Selasa. Percaya Kak kita? Apakah itu benar? Nggak akan benar karena cuma nulan yang ngomong. Coba kita tanya Atika hari apa? Selasa sebut. Sebut Selasa. Nah agak benar karena ada dua orang yang ngomong. Kita tanya Rafi hari apa? Selasa. Nah semakin banyak ada orang yang ngomong. Jadi artinya makin banyak data itu makin menunjukkan ke kebenaran kepolanya. Gitu. Nah sekarang data-data itu banyak di sekeliling kita. Setiap kegiatan pasti ada datanya. Jadi data itu secara apa ya secara fungsi itu dibagi dua yaitu data master dan data transaksi. Data master adalah data tentang orang benda misalnya tentang mahasiswa gitu ya. Data transaksi adalah data dari kegiatan. Nah masalahnya sejak dulu data itu ada. Tapi tidak ada alat yang memudahkan untuk mencatat data itu kalau sudah banyak. Maka dibuatlah database. Maka muncul istilah database. Database itu adalah kumpulan data dalam jumlah besar yang disusun dengan cara-cara tertentu untuk memudahkan penggunaannya kembali. Hanya masalahnya tidak semua data bisa disusun dalam bentuk database. Konsep database zaman dulu itu. Data yang bisa disusun itu harus berbentuk field record atau dengan kata lain data yang terstruktur. Sekarang data-data itu banyak sekali yang tidak terstruktur. Misalnya komen-komen di sosial media, video CCTV, itu kan tidak terstruktur. Maka muncul konsep baru namanya big data. Big data itu adalah database terstruktur digabung dengan database tidak terstruktur. Membentuk big data. Nah big data ini karena banyak sekali dikumpulin bertahun-tahun kalau tentang bolos tadi absensi bolos tadi di Polban dikumpulin sejak tahun 79 sampai sekarang. Maka dia membentuk pola yang pasti benar. Yang selama ini tidak terlihat. Berarti hari Jumat adalah hari yang hari Selasa atau Jumat adalah hari yang paling banyak mahasiswa bolos. Sudah pasti benar itu. Karena ribuan orang mengatakan begitu. Ribuan data mengatakan begitu. Maka data itu menjadi pinter dia. Menjadi intelijen dia. Mengungkapkan sesuatu yang kita sebagai manusia nggak bisa melihatnya. Jadi itu disebut dengan data intelijen. Intelijen itu dalam arti pinter. Kalau dipakai di perusahaan namanya bisnis intelijen. Kalau dipakai di PMDA namanya government tapi lain lagi nanti artinya. Jadi bisnis intelijen ini dipakai juga di PMDA. Karena istilahnya jangan dirubah. Nanti beda. Kalau Anda ubah pemerintah itu BIN itu badan intelijen negara jadinya. Jadi bisnis intelijen dipakai juga. Istilah itu nggak diubah. Itu istilah. Jadi kalau istilah itu nggak bisa diartikan kata-perkata. Itulah kira-kira. Jadi kalau politenik berdiri sejak tahun 79 berarti sudah ada 40 50 tahun 41 tahun nah udah berapa mahasiswa berapa puluh ribu mahasiswa yang pernah kuliah di Polbach. Nah itu kalau data absensinya disimpan terus kelihatan yang bolosnya hari apa nanti kelihatan polanya memang ada yang bilang hari Selasa tapi ternyata yang hari Selasa cuma 10% yang mengatakan 90% dari absensi yang Anda suka absen itu itu menyatakan bahwa hari Jumat yang banyak bolos. Baru 50% hari Senin. Yaudah itu kebenaran sudah. Sudah pasti benar. Nah oleh karena itu nanti impunan mahasiswa kalau udah tahu itu jangan buat kegiatan hari Jumat. Nggak akan ada mahasiswanya. Itu jadi manfaat dari bisnis intelijen adalah buat keputusan. Jangan buat kegiatan hari Jumat. Jumat satu minggu maksudnya pekabur pulang. Kenapa? Karena mahasiswa Polban umumnya adalah mahasiswa dari daerah-daerah. Daerah-daerah dekat Jawa Barat. Garu, Tasi, gitu-gitu. Jadi mereka terbiasa tiap minggu pulang. Jadi kalau daerahnya jauh-jauh. Terus pimpinan Polban juga kalau nanti ada dosen tamu misalnya. Itu gak akan diadakannya hari Jumat. Kenapa? Karena Pola tadi memberi sesuatu. Membuat pimpinan jadi pintar, jadi intelijen. Berarti kalau begitu dosen tamu hari Selasa saja. Daripada nanti dipaksain masih banyak minta izin lah sakit lah malah gak nyampe acaranya. Nah itulah bisnis intelijen. Jadi bisnis intelijen itu suatu olahan suatu kemampuan teknologi informasi mengolah data dalam jumlah yang sangat banyak. Big data. Sehingga bisa memunculkan suatu pola-pola tersembunyi yang tidak terlihat yang bisa bermanfaat sekali bermanfaat buat organisasi. Bisa untuk perusahaan, bisa juga untuk Pemda. Apalagi Pemda. Sangat perlu untuk memahami pola-pola masyarakat, perilaku masyarakat, keinginan masyarakat. Maka pembangunan harus sesuaikan dengan itu. Makanya perlu buat big data. Coba simpen semua. puzzle-puzzle, potongan-potongan puzzle yang kita sebut data masyarakat. Maka Pak Bupati, Pak Wali Koltat bisa membuat mapping namanya peta. Masyarakat kita itu rupanya cenderung begini. Cici Mahing itu cenderung masyarakatnya tradisional. Maka nggak usah kita bangun mal yang gede-gede. Mereka nggak akan butuh itu. Memang ada yang namanya musawarah apa namanya? musawarah dari bawah musrembang musawarah perencanaan pengembangan. Tapi itu kan formal. Diwakili. Apakah benar itu mewakili suara rakyat? Belum tentu. Jangan itu mewakili pengurus musrembang saja. Menurut ketua RT, ketua RW doang itu belum tentu. Kalau big data itu lebih detail. maka dibuatlah rencana pembangunan yang lebih tepat. Masalahnya kenapa nggak dari dulu buat begini? Dari dulu kan diperlukan. Kalau dulu tidak ada teknologinya. Tidak ada software-nya. Tidak ada harddisk-nya yang menyimpan data. Big data ini perlu harddisk yang sangat besar. Nggak ada. Dulu diskette 16 KB 512 KB bayangan Anda main HP satu hari itu sudah 700 MB di HP Anda. Kan suka Anda bersihkan. Dulu 517 KB kecil sekali tempat menyimpan data. Makanya nggak terpikir yang gini-gini. Nggak bisa. Belum komputernya. Zaman kuno lelet. Jadi idenya nggak sampai ke sini. Karena teknologinya tidak mendukung. Infrastruktur TI-nya tidak membantu orang menjadi kreatif. Jadi kreativitas itu sering sekali muncul karena ada sarana. Ada trigger. Ada sarana. Begitu teknologinya berkembang demikian canggih. Kita sudah bahas berkali-kali di KU 1 sampai KU 9. Ada teknologi ini perkembangan kecepatan ini. Maka orang akan memunculkan bermacam-macam ide. Muncul ide bisnis terijian dan sebagainya. Tapi sayangnya perkembangan teknologi yang cepat seperti ini sering sekali tidak terlihat oleh kita semua. Anda mungkin baru sadar. Anda pergi ke Pemda. Jarang sekali menerapkan big data. Ada beberapa. Pemda yang sudah menerapkan big data itu Jakarta, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu adalah 3 Jawa Barat. Empat Pemprovinsi yang sangat erat berhubungan dengan TI. Terbaik TI-nya di Indonesia itu ada empat. Pemprov DKI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang lainnya masih menganggap waduh terlalu rumit. Aduh macam-macam gitu lah. Padahal ini sudah lama sebenarnya. Kalau ada sudah 5 tahun yang lalu sudah mulai. Anda beruntung di Jawa Barat. Jadi nanti kalau Anda mau buat tugas akhir, kerja pratek, coba datangin Pemprov Jawa Barat. TI-nya itu salah satu yang terbaik di Indonesia. Mereka sangat apresiat, apalagi di bawah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sangat kepala daerah yang sangat concern, sangat mengerti manfaat teknologi informasi bagi kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Kemarin sudah pernah saya jelaskan dia paling rajin menggunakan sosial media waktu jadi wali kota. Sementara bupati wali kota lain jarang menggunakan itu. Dianggap itu mainan anak-anak remaja. Justru dia meningkatkan pelayanan melalui sosial media. Jadi dia tahu apa maunya masyarakat. Jadi dalam soal UTS kemarin teknologi informasi atau SIM di PEMDA itu bermanfaat cuma dua saja dari good governance. Yang pertama adalah menghemat biaya, efisiensi, cost. Kenapa? Karena di dalam SIM itu kan pasti ada software-softwarenya. Pasti ada banyak kegiatan atau